Kalau kita ditanya, apakah Adam dan nabi-nabi selanjutnya itu pernah menyembah Yesus sebagai Tuhan? Ini adalah sebuah pertanyaan yang kelihatannya sulit padahal sebenarnya sederhana sekali. Begini, Tau Ustadz dan Tuhan Guru, Tuhan Guru katanya ya, ini katanya dipanggil Tuhan Guru itu. Kita harus melihat dulu Yesus sebagai Allah dalam kekekalannya. Pada saat Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di Taman Eden atau di Taman Firdaus, apakah Yesus sudah ada? Sudah. Dalam kekekalannya Yesus sudah ada. Tetapi belum menjelma menjadi manusia. Kalau begitu, pada saat Adam diciptakan di dunia ini, dia menyembah siapa? Menyembah Allah. Karena apa? Allah itu belum menjelma menjadi manusia. Betul. Tapi bukan berarti Yesus belum ada. Kalau Adam menyembah Allah, bukan berarti Yesus belum ada. Karena Allah dan Yesus itu adalah satu. Hanya belum menjelma menjadi manusia. Lalu kemudian nabi-nabi selanjutnya, apakah mereka juga menyembah Yesus? Selanjutnya, pada saat nabi-nabi selanjutnya itu melayani di dunia ini, atau kemudian pada saat nabi-nabi itu menjalankan tugasnya sebagai nabi, saat itu Tuhan Yesus belum menjelma menjadi manusia. Sama posisinya seperti Adam. Saat itu Yesusnya di mana? Yesus masih menjadi Allah dalam dirinya. Karena Yesus dan Allah itu adalah satu. Lalu kemudian, sesudah Yesus lahir ke dunia ini, lalu kemudian dia mati, dikuburkan, dan kemudian naik ke sorga menjadi satu kembali dengan Allah. Ingat, naik ke sorga menjadi satu kembali dengan dirinya sendiri, atau menjadi satu kembali dengan dirinya sendiri yang adalah Allah. Setelah itu dimulailah zaman Rasul-Rasul. Tapi kalau zaman Rasul-Rasul, mereka itu sudah bertemu Yesus, dan mereka sudah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Contohnya siapa? Rasul Paulus. Nah di sini, penjelasannya sebenarnya sederhana sekali. Hanya ini masalah kita melihat kurun waktu yang berbeda. Kurun waktunya Adam itu di depan, lalu kemudian ada kurun waktunya para nabi, sesudah itu tidak ada lagi nabi yang diutus, lalu kemudian lahirlah atau Allah kemudian menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus. Lalu kemudian setelah Yesus naik ke sorga, lalu kemudian dimulailah masa Rasul-Rasul. Baca Alkitab lagi dong, supaya tahu kronologisnya dengan jelas. Salam, salam cerdas. Tuhan Yesus memberkati.